Ini adalah salah satu contoh HP canggih yang hanya beberapa orang saja di dunia ini yang memilikinya. Desain casingnya berontok dan berontol seperti ini. Selain itu, dia juga menggunakan aksesoris berbentuk karet gelang seperti ini. Tapi jangan salah, ini bukan karet gelang. Ingat ya, bukan karet gelang. Kelebihan lain dari HP ini adalah tahan pukul atau tahan banting. Kadang pemiliknya berpikir untuk mencoba memalunya dengan palu seperti ini. Tapi memaluh HP tentu saja bukan sesuatu pekerjaan yang pantas dilakukan ya. Jadi dia tidak melakukan hal tersebut. Seperti yang anda lihat, baterai ini begitu gendut. Serius gak? Gue akan nonton pakai kota. Ya bang, ya bang. Baik bang. Seperti yang anda lihat, baterai ini tidak lagi sheet pack. Dia ada menggelembung di bagian tengah. Jika baterai sudah seperti ini, ini masuk kategori baterai rusak. Dan sebaiknya tidak digunakan lagi, karena tentu sudah tidak berfungsi secara normal. Baik dari sisi kapasitas atau kemampuan penyimpanan dayanya. Maupun dari sisi fisiknya. Seperti yang anda tadi lihat, baterai ini tidak bisa lagi dimasukkan secara normal. Bahkan cover belakangnya sampai tidak bisa ditutup. Jika anda mau repot, anda bisa mengikatnya dengan karet gelang seperti ini. Membeli baterai baru dan orsinil, tentu saja harganya relatif mahal. Jika anda membeli baterai KW, bisa dikatakan anda hanya akan buang-buang uang, karena tidak akan bertahan lama dan malah akan merepotkan. Untuk HP ini, saya kemudian mencoba mencari beberapa informasi baterai yang bisa dijadikan alternatif. Setelah melihat dan membandingkan beberapa review, saya kemudian memutuskan untuk membeli sebuah baterai secara online. Ini dia, baterai yang saya maksud. Pitch G530. Kemasannya seperti ini. Dan ini penampakan kemasan di bagian belakangnya. Daripada membeli baterai KW, murah tapi gampang ngedrop, mending beli produk alternatif. Dan baterai PZ ini, saya harapkan bisa mengganti baterai yang sudah rusak ini. Di dalam kemasan, ada baterai, dan semacam dokumen berisi informasi garansi dan petunjuk penggunaan. Terima kasih telah menonton! Sekarang coba kita bandingkan dua baterai ini. Secara fisik, ukurannya sama, dan posisi pin atau konektornya pun sama. Oh iya, HP yang kita bicarakan ini adalah HP Samsung J500G. HP ini sudah bertahun-tahun menemani saya. Melewati begitu banyak suka dan duka. Terus terang, saya sangat menyukai produk ini. Tidak pernah rewel selama baterainya terisi dengan cukup. Baterai PZ G530 ini, salah satunya diperuntukkan untuk HP Samsung J5 ini. Jika HP Anda berbeda, silakan cek dulu ukurannya, tanya dulu ke penjualannya untuk memastikan baterai yang Anda beli cocok untuk HP Anda. Dan kalau kita perhatikan dari sisi kapasitasnya, baterai Samsung KW ini memiliki kapasitas 2600 mAh. Sedangkan baterai PZ ini memiliki kapasitas 3200 mAh. Jelas ini lebih besar ya. Sekarang kita akan tes poltasenya pakai apometer ini. Ini sekedar untuk mengetahui poltasenya. Perhatikan, ini poltasenya sesuai label, yakni di kisaran 3,8V. Dan ini berarti aman untuk digunakan. Perlu saya ingatkan, jika Anda memiliki cukup dana, sebaiknya beli baterai ORI. Untuk memastikan baterainya ORI, silakan beli di galeri atau service center resmi sesuai HP yang Anda gunakan. Namun jika Anda ingin menghemat, sekaligus mencoba produk alternatif, maka baterai PZ ini sangat saya rekomendasikan. Sekarang akan kita coba pasang, kita masukkan, dan pas. Ketebalannya pun cukup, kita coba pasang tutupnya. Sekarang, cover belakang HP ini bisa kembali dipasang dengan normal. Sekarang, tidak perlu lagi pakai karet gelang. Meskipun YouTuber pemula, masa HP-nya diikat pakai karet gelang ya? Semoga HP ini tidak terancam lagi palu, karena sering mati mendadak akibat baterai yang bermasalah. Kita coba nyalakan. Oke, HP menyala dengan normal. Kita lihat, status baterainya 52%. Biasa seperti itu ya, kalau baterai baru, karena ini nanti kita harus cas. Video ini, baru akan saya upload, saat saya sudah yakin, dengan kualitas baterai ini. Jika Anda melihat video ini, artinya saya sebagai salah satu pengguna baterai piece, sudah merasa cukup puas dengan kualitas baterainya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini,